atap muka iya ke depan online semua orang online semua jadi aktivitas ngapain aja James saya bikin rusuh aja prof kira gimana tadi siang ada orang BPPT yang dulu pernah skripsian plasma bareng kita nanya si Fadli itu mas Fadli katanya ada temennya anak lagi S2 di UI terus nanya James masih di lab nggak gitu harusnya masih saya bilang gitu saya ada niat mau balik lagi ke lab nih cuma kondisinya lagi nggak oke jadi ya nanti aja lah selesai ini kalau udah kondusif saya mau balik ke lab aja ya poalnya di tempat saya nggak jelas labnya gitu terus itu James minta tolong dari temen saya mau skripsian kalau bisa pakai topiknya James dulu bareng sama Prof Har gitu oh ya udah nanti saya bilang Prof Har saya gitu anak BPPT Prof deh oh gitu saya sekarang bimbing S2 nya kan dua Dika sama Evi Evi itu temanya Turbin ya dia lumayan progresinya bagus tuh kemarin udah coba submit ke jurnal U2 dia dapat review bagus disuruh improve malah ke jurnal Q1 disuruh improve di improve dulu soalnya ada hal yang jadi tadi saya baru tadi dari jam 7 sampai jam 8 saya berdiskusi saya minta dia improve aja ke Q1 karena dapet masukan bagus ya walaupun banyak sekali ada 14 pertanyaan 14 pertanyaan mantap nah terusnya Dika nih Dika agak ngilang-ngilang nih sekarang Dika ngilang-ngilang saya juga agak bingung tuh terakhir sampai mana bro katanya si Dika lapor katanya udah kelar semua iya dia udah jurnal yang untuk Q1 nya udah udah saya pikir udah hampir jadi ya tinggal PP finishing touch kalau yang jurnal pertama malah udah cuma setelah covid-covid ini WFH kan jadi gak ke kampus tuh jadi susah dikontak jadi gak tau katanya dia bermasalah sama WA dan sebagainya tapi terakhir udah udah ngomong lagi ke saya iya dia lagi revisi ininya tapi gak seintens sebelumnya tapi tapi dia gak ada masalah syarat buat maju lulusnya kan bro nah ini dia karena kan saya belum tahu dia bilang akan segera saya update tapi belum-belum juga sempat ngilang loh sempat di tim pembimbingan saya itu sampai Pak Ridho segala bingung hubungin rumahnya segala akhirnya gak berapa lama saya pikir saya khawatirnya dia sakit bolak-balik saya WA saya ini apa telepon gak diangkat-angkat enggak lama sekitar 2-3 minggu lalu di responnya bilang saya gak apa-apa saya baik-baik aja cuman memang lagi terbatas ini WA gitu ya udah ya pikir lah mungkin lagi ada problem apa gak tau lah tapi yang jelas dia masih kerjain nah kemudian saya ada si Dimas Dimas itu yang untuk seliran nah kemudian ada mahasiswa KKI 5 orang ke saya semua itu saya kasih topik kereta api cepat kan itu ada project yang kereta Jakarta Bandung nah itu temanya saya ambil dari situ karena itu salah satu yang masuk dalam unggulan strategis jadi kalau mau nyari-nyari nyari-nyari dana penelitian itu bisa nyantel ke sana nah itu mereka lebih ini lebih lebih intensif tuh jadi nanti eksperimen dan dan komputasi kakai itu berarti internasional kelas bro iya kelas internasional anak kelas internasional karena mereka gak jadi exchange akhirnya saya suruh udah kamu seminar dan skripsi aja deh gitu tapi orang-orangnya bagus-bagus bagus-bagus mantep-mantep si Ega si Tarik dan intensif itu tiap hari Kamis itu selalu report gitu mantep deh Eh berarti lep 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 belum bisa ya profit belum nih nggak boleh ke lep semua yang yang kelep si akhirnya jarak jauh jadinya mainan CFD semua mainan CFD atau virtual lab iya, nendalinya dari jarak jauh saya kan sekarang jadi direktur Center for Engineering Education jadi FT bikin unit baru jadi pusat pengembangan pendidikan keteknikan nah itu saya diminta untuk jadi direktur disitu terusnya salah satu proyeknya yang awal ini memanfaatkan kan kita lagi bikin bangunan tuh yang di belakang yang 8 lantai, 9 lantai itu kan tau kan yang antara yang disebelahnya gedung MRC itu kan ada gedung baru lagi tuh namanya Integrated Teaching Lab nah itu mau dibikin lab-lab yang apa namanya dari depan jalan itu bro iya yang gede sekarang yang tempat kerangkeng itu bro enggak, disebelahnya nanti kerangkeng itu gue suruh semua oh oke oke iya, gitu itu nanti jadi Integrated Teaching Lab yang dikendalikan lebih banyak dengan IT gitu ini lagi disuruh nyusun konsepnya saya sama Pak Nandi ya sama kepala-kepala lab lah nah tahun ini saya lagi dapet dana lagi nih dana dua penelitian lagi saya dapet dua Pak Ridho dapet tiga lab-lab dulu cuma itu aja Pak Indra dapet dua kalau gak salah Pak Warjito gak tau dapet apa enggak cuma ya bingung jadinya skemanya apa bro? skemanya sekarang namanya apa sih namanya pokoknya PITA itu jadi banyak saya tuh skemanya skema yang punya fakultas berarti bro yang punya fakultas berarti yang punya UI yang punya UI yang punya UI kemarin kan sempetnya bikin buat itu yang untuk si milip tapmas sebelum sempet saya ini ada kedua yang satu si Dika yang satu si Dimas itu cuma jadi bingung sekarang karena gak bisa eksperimen padahal itu tahun ini gitu gak bisa juga buat conference iya mau diberiin apa masih pada bingung semua online conference soalnya gak ada ya bro masih ada ada tapi online conference ya apa enaknya ketegangannya hilang ya bro segalanya hilang udah gitu juga kagak ada perginya oh iya bener-bener ayo Dam gimana Dam kamu Dam iya saya tampilkan pak ya progressnya iya saya tampilkan slide-nya nah ini yang kemarin itu kan sudah di review jurnal internasional itu yang warna kok gak muncul ya gak kelihatan proses udah keluar nah yang yang warna merah ini ada warna merah nih pak warna merah ini reviewer satu mayor recommendation ini udah saya lengkapin disini warna-warna merah ini terus yang ini kemudian yang ini sudah saya lengkapin yang warna merah itu sudah saya improve nah kemudian saya balik lagi bagaimana hasilnya stop dulu nanti balik lagi ke ini nah ini hasilnya yang yang apa yang warna yang warna merah tadi nah ini yang warna merah berarti yang yang apa yang diperbaiki yang komentar dari reviewernya nah ini kemarin kan dia meminta apa nama solvernya kemudian berapa apa mes jumlah mes volume disebutkan berapa jumlahnya yang dipergunakan di simulasi ini jumlahnya ini dengan vidanya lalu apa membrannya itu amplitudonya berapa kecepatannya 2 meter 2 mm 2 mm per second kemudian introduction kemarin ada komentar dari reviewernya itu untuk introduction terlalu panjang halaman ya apa redaksinya nah lalu sudah saya apa singkat jadi hasilnya seperti ini yang warna merah ini disingkat dari awal sampai akhir dikurangilah intinya kemarin redaksinya cukup panjang misalnya satu jurnal menceritakan jurnal ini melakukan ini 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 hasilnya ini lalu ada berapa kalimat atau berapa kalimat gitu lalu lalu ada komentar dari reviewer untuk redaksi dibuat lebih ringkas ringkas yang warna merah jadi ringkas awalnya kalau sebelumnya itu lebih panjang lagi redaksinya iya oke kami sudah diminta minta dirikan nah udah jadi terus kemudian ada yang komentar dari reviewernya itu untuk memasukkan mensitasi jurnal dia yang jurnal apa jurnal dari apa reviewer ini untuk orang Singapura itu ya karena saya tahu juga karena tujuan ini ya untuk menaikkan impact faktor dia sendiri sebetulnya komentarnya yang turbin ini suruh citasi itu umpan baliknya dia mereview dia juga minta untuk dicitasi sekarang begitu pelakuannya reviewer jadi istilahnya kalau dikira ya simbiosis mutualisme juga dia butuh kita kita juga membaca komentar dari reviewernya warna merah ini adalah pengurangannya kemudian ini ini udah bagian ini ada nomenklatur yang saya tambahkan kenangannya seperti frekuensi kemudian LS nya distance of static jet nozzle kemudian yang ini karena di bagian ini kemarin itu kan ada komentar saya baca satu persatu menjelaskan apa bilangan renault renault number renault number karena jet set menggunakan bilangan renault number nah dia minta berapa bilangan renault number yang digunakan bidinya begitu di komentar reviewernya oke kemudian saya tambahkan di bagian penjelasannya lalu yang warna merah ini menjelaskan nah kemarin kan ada komentar seper-16 seper-16 itu apa karena sebetulnya itu adalah 16 nozzle karena biasanya atau udara yang keluar di fluida itu sama 16 nozzle jadi dibuatnya seper-16 tapi karena terangannya reviewernya maksud dari seper-16 itu apa saya tambahkan ini penjelasannya warna merah lalu ini nama softwarenya nah ini yang kemarin itu kan hanya gambar ini nah terus saya representasikan seperti ini jadi kalau misalnya nomor 1 ini kan ada keterangannya nomor 1 adalah heat sink nomor 2 adalah sintetik jet ketika digabung seperti ini dan apabila dibesar di zoom seperti ini karena saya melihat penjelasannya waktu pernah diberikan itu misalkan dari gambar besarnya aktual yang mau dilakukan simulasi seperti ini lalu nah lalu kemudian yang ini nah ini yang dia minta nih yang bawahnya ini yang bawahnya saya tampilkan lagi disini tampilannya seperti ini yang warna masing ini betul ketika dibagi ini kan kalau dihitungkan ada 16 1,2,3,4,5,6 karena diambil hanya 1 nozzle jadi ibaratnya seperti apa potongan kue kue yang dibagi 16 nah jadi tampilannya seperti ini kemudian saya tambahkan lagi keterangan untuk kondisi batas boundary condition di bagian bawah itu adalah heated wall sumber panas lalu untuk bagian atas membran 1 jadi ada 2 membran double membran membran 1 dan membran 2 di bagian yang ini ada keterangannya fin fin itu berupaya ini sirip-sirip ini ini adalah fin dan environment lingkungan di sekitar di spilling fin waktu itu diskusi dengan pangkos dimintanya ya dua kali aja dua kali dari ini dari apa diameter ini dikali dua lingkungan jadi diasumsikan lingkungannya itu apa sekitar segitu lalu ada tambahan yang kemarin mengenai teori nah ini saya sudah buat apa berupa tampilan apa namanya tabel saya sajikan dalam bentuk tabel mesh resolusi seperti ini coarse mesh seperti ini hasil-hasilnya medium mesh seperti ini fine mesh kemudian ini penjelasan itunya dari apa tabelnya lalu ini ini gak ada komentar di bagian ini kebulan model ini terus gak ada komentar nah yang ada komentar itu adalah waktu itu pertanyaan 60 derajat celcius apakah yang digunakan itu temperatur 60 atau heat plug pada saat kondisi batas yang saya gunakan pada saat melakukan simulasi adalah memberikan input 60 60 derajat 60 derajat celcius terus disini waktu itu sebelum itu bukan tertulis 60 tapi heat plugnya jadi komentar review-nya review-nya kenapa berbeda antara narasi dengan yang ada di KBL terus akhirnya sudah saya koreksi lengkapi hasil yang digunakan di simulasi itu kondisi batasnya adalah memasukkan input 60 derajat apa celcius lalu ini 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 ada penjelasan ada-ada komentar 3DDP 3DDP double precision apa 3DDP double precision 3DDP special for future transport jadi ini adalah penjelasan jadi 3DDP double precision itu kalau membaca di menu fluent ansys itu menjelaskan simulasi 3DDP itu digunakan untuk baiknya maksudnya baiknya melakukan simulasi yang ada hubungan dengan heat transfer jadi fluidity itu kan tidak hanya aliran fluidity tapi ada aliran panas dan ada aliran yang alir jadi ada pencampuran formula atau model matematika yang yang apa penjelasan yang di apa dari software ansys itu menyarankan untuk menggunakan ini karena ada 3D ada 3DDP kemudian ada model IGF seperti model IGF ini baca satu-satu komentarnya gak ada apa gak ada apa namanya gak ada komentarnya gak ada jadi hitam aja tetap warna hitam nah yang ini adalah yang kemarin itu dimintakan one one apa ya one one cycle satu siklus satu siklus bagaimana satu siklus untuk kondisi frekuensi 80Hz 120Hz 120Hz nah ini adalah apa namanya grafiknya grafik untuk warna merah 100Hz warna warna biru 80Hz warna merah 120Hz warna kuning 160Hz terus ini yang adalah triangular untuk gelombang segitiga 80Hz 120Hz 160Hz kemudian square seperti ini apa trend trend kecepatannya velocitynya lalu penjelasannya seperti ini penjelasan dari grafik tersebut kemudian experimental setup di reviewernya gak tidak ada komen ini saya lewat kemudian ini juga gak ada nah di bagian ini saya tambahkan karena kemarin kan dia minta ilustrasi untuk jet sintetik itu seperti apa saya tambahkan gambarnya seperti ini jadi sintetik jet flow due to diagram movement bagaimana jet sintetik tersebut melakukan pergerakan osilasi pada selama waktu tertentu jadi sederhananya seperti ini gambarnya jadi ada membran naik ke atas turun ke bawah yang terjadi secara kontinu ini adalah penjelasannya lalu bagaimana menghitungnya UNOL sama dengan LS per T seperti ini persamaannya yang persamaan-persamaan ini inilah tadi nomenklatur yang ditambahkan yang ditambahkan di bagian atas tadi ada warna merah menambahkan ini nomenklatur simbol 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 ya betul terus nah ini ada renal number seperti ini yang digunakan lalu result and discussion result and discussion komentarnya gak gak terlalu ini ini adalah warna apa menjelaskan yang ini 80 Hz kemudian 120 120 Hz 160 Hz terus kemudian terus 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 nah ini saya tambahkan 160 kemarin ada di bagian kalimat apa para yang apa yang apa namanya lain 400 berapa narasinya kurang jelas se-improve disini penjelasannya dengan 160 kemudian kemudian ininya yang ini nah ini penjelasannya frekuensinya waktu itu belum ada keterangan belum ada keterangan 80 Hz 120 Hz 160 Hz kemudian yang bagian ini adalah menjelaskan fit transfer coefficient perpindahan panas dipengaruhi oleh jet yang diprosi dengan gelombang eksitasi sinusoidal kemudian ada tampilannya gambar grafiknya terus nah selalu di bagian ini di bagian apa apa namanya yang kalimat ini 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 sudah dirubah awalnya kan scalenya itu 0 sampai 100 0 sampai 100 yang sebelumnya sebelumnya itu 0 sampai 100 kemudian sama reviewernya itu untuk scalenya itu coba dikecilkan coba dikecilkan dengan skala 30 sampai 80 Hz ini sudah saya ubah jadi terendahnya 30 ini sesuai permintaan dari reviewernya angka dimulai dari angka 30 sampai 80 awalnya itu 0 sampai 100 awal sebelum di apa dirubah itu 0 sampai 100 setelah diminta sama reviewernya itu diminta 30 sampai 80 sudah saya lengkapi 30 sampai 80 30 nah ini jadi karena ini sudah dilengkapi di bagian ini dibuat warna merah berarti sudah di diterbaiki kemudian nah satu lagi ada lagi komentar reviewernya itu untuk menampilkan bilangan non-dimensional non-dimensional number nah lalu saya buka lagi disertasi di buku apa disertasi itu ada bilangan non-dimensional non-dimensional nuzel nuzel itu karena nuzel itu merupakan bilangan non-dimensional transfer keefisien itu ya jadi dengan ls per d ls itu apa apa namanya ketinggian dengan diameter di variasi diameternya jadi ini ini saya tampilkan disini nuzel number penjelasannya ini nah di bagian ini saya baru sampai sini narasinya narasinya nah ini saya tambahkan lagi variasi antara nuzel number average nuzel number dengan record nuzel number untuk karena yang di 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 bagian atas itu adalah square nozzle square saya coba untuk menampilkan bagaimana variasi terhadap nozzle yang sirkular jadi gambarnya seperti ini kalau yang linear ini hanya alat bantu aja karena kan ini di plotting menggunakan excel jadi trendnya itu adalah trend garis garis linear kemudian yang ini penjelasannya ini udah udah dirubah ke bahasa inggris ini nozzle average dengan ls per d dengan ketinggian dan diameter untuk lingkaran dan square ini ini narasinya ini konklusiannya saya tambahkan ada hitsing pada saat itu ada komentar penulisannya hitnya terpisah atau digabung setelah saya cari rupanya digabung yaudah akhirnya saya gabung aja ini penjelasannya awalnya itu penulisannya itu hitnya terpisah hitnya terpisah singnya terpisah yang ditanyakan sama review itu untuk penulisan hitsing itu terpisah atau digabung terus saya coba cari di di apa di kamus bahasa inggris di apa di google itu penulisannya digabung rupanya akhirnya segabung udah sampai sini oke nah ini komentar saya ya yang tadi kan itu kamu tambahin relasi antara Nusselt dengan Reynolds ya nah biasanya kalau kamu udah sampai ke sini nanti akan berkembang diminta ininya apa rumusan relasinya seperti apa misalnya NU sama dengan apa gitu equationnya jadi harus ada equation dari equationnya itu Reynoldsnya kan udah ditampilkan yang di bagian atas ini equationnya ya jadi artinya artinya gini biasanya kan kalau untuk relasi-relasi heat transfer non-dimensional itu pasti Nusselt itu akan RA pangkat berapa pangkat berapa begitulah biasanya nanti akan dalam bentuk nah ini kan adanya jet sintetik ini kan sebenarnya sesuatu yang baru jadi kamu akan propose propose relasi Nusselt RA untuk model jet sintetik apa namanya misalnya triangular untuk ini-ini nah itu sih boleh-boleh aja asal kamu keluarin ininya persamaannya biasanya begitu iya-iya nanti bisa ditambahkan disini persamaan Nusselt Nusselt jadi kalau saya lihat lagi apa namanya komentar-komentar kita review kan memang yang yang major itu yang dari awal cukup keras ininya adalah mengkritisi computational metodnya nah disitu yang dia ingin tahu kan sebenarnya detail dari flow domain kemudian gambar-gambarnya udah diperjelas ini kan yang membuat dia itu reaksinya cukup keras gitu kan ini seperti apa gak kelihatan sama sekali gitu ini ini menurut saya ini sudah diimprove gitu ya cukup baik saya lihat malah reviewernya gak begitu banyak memberikan sanggahan di atau critical objection di results gitu kecuali ada beberapa yang terkait dengan yang tadi ya apa namanya profil dari gerakan diaphragm dan sebagainya kan seperti itu saya rasa sih ini udah cukup ini ya cukup apa namanya improve dari manuskrip yang pertama gitu ya tinggal kamu lengkapin aja nih didetilin lagi yang tadi masih belum selesai diselesaikan segera itu terusnya ini kamu kirim ke saya deh nanti saya akan diskusi lagi sama Pak Ridho nanti kita berdiskusi lagi ya silahkan melengkapi semua tapi nentuin ke jurnal mana kita akan submit karena kan kalau yang ke HTE dia saya juga gak ngerti itu padahal yang satu masih memberikan peluang untuk di review ulang tapi kenapa editornya mutusin untuk di reject gitu ya biasanya kalau ini yang review review ada berapa 4 atau 3 ya kalau yang kemarin itu ada 4 tapi yang satunya itu no comment yang ada tulisan strip gak ada komentar yang ada komentar itu ada 3 3 orang yang komentar 2 hanya itu menolak mereject satunya menerima bahasannya makanya biasanya sih kalau masih ada yang menerima itu masih diberi keselatan major revision gitu ya tapi gak tahu nih kenapa dia langsung tolak gitu ya kalau menurut saya gini aja kita kan gak akan submit ke ATE lagi tapi ada banyak alternatif gitu ya nah sekarang harus dikaitkan dengan rencana kamu untuk ini kan kamu juga first author kan disini kan ditaruhnya kan iya first author ini kan nanti kamu sekarang pangkat apa lektor apa lektor kepala lektor nah sekarang untuk naik lektor kepala itu kan juga cukup ketat loh yang baru kan sekarang jurnalnya kamu harus lihat dia gak cuma masalah QQ-an tapi SGR-nya lebih kelihatan disitu sekarang SGR 0,5 ya bro 0,5 ke atas SMAGO GR SMAGO GR-nya nah kamu cek masukin ke tempat saya aja bro SGR-nya loh yang biasa yang Ki-1 sekarang Ki-1 dia bro yang kemarin saya upload yang apa yang Aerospace itu Aerospace dia Ki-1 lagi sekarang tapi itu Aerospace kan khusus untuk ini ini transfer nanti salah kapal istilahnya enggak ini sebenarnya judulnya dirubah sedikit aja kalau judulnya dirubah nanti isinya enggak enggak gini aja kemarin itu Evie contohnya dia dia nyasar Ki-2 ya tapi Ki-2-nya itu SGR-nya 0,56 loh jadi jurnal apa namanya jurnal apa International Journal of Marine apa gitu ya Marine karena kan turbine jadi dikaitkan dengan dan dia anak kapal kan sebenarnya kan jadi kan kita harus paham kalau QQ itu itu kan relatif terhadap ininya relatif terhadap fieldnya makanya satu jurnal bisa Ki-2 untuk engineering tapi misalnya Ki-1 untuk fisikanya kan gitu kan kamu lihat jadi dia kaitannya dengan tingkat distribusi apa namanya topik itu di jurnal yang sejenis gitu sebenarnya nah kalau SGR itu kan betul-betul berdasarkan citation jadi gak heran berdasarkan apa SITATION sekarang IGTEC itu Q1 cuma SGR-nya masih 0,4 IGTEC itu Q1 sekarang loh iya memang udah saya lihat di Google Google itu Q1 Q1 nah cuma SGR-nya 0,4 sehingga kalau untuk naik pangkat yang profesor yang profesor kepala itu masih belum dianggap mencukupi minimal 0,5 0,5 sekarang makin aneh-aneh di PAK gitu itu ngeliatin gimana ya kalau maksudnya 0,5 angka 0,5 itu lihat di ini coba kamu buka si Mago bentar saya share screen dulu ya di RAC yang biasa saya kirim itu dia menerima flood dynamic loh oh gitu ya makanya nanti disesuaikan karena kemarin pas saya suruh Evi browsing cari ya kok itu banyak jurnal-jurnal yang si Mago maupun yang dan ini SGR-nya 0,62 oh bagus berarti ini udah si Mago GR bisa googling si Mago GR kemudian klik ya si Mago udah udah si Mago lalu masukin aja misalnya International Journal of Technology deh International Journal Journal of Technology 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 nanti cari yang di Indonesia banyak 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 terus terus aja terus ada makanya memang harus pintar-pintar nyari jurnal sekarang iya kalau jurnal Indonesia atau aja jurnal-jurnal koma Indonesia koma koma Indonesia Indonesia iya iya tak lalu yang di S1 apa namanya S1 S2 S3 Sinta itu ngelanggak di ini kurang begitu di kurang kalau untuk level-level ke lektor kepala profesor itu udah jangan melihat-lihat ke Sinta Sinta lagi oh mainannya ke ini si Mago paling bawah yang paling bawah ini kan IGT H Index 12 nah sekarang dia satu lihat cuma ntar 0,4 kan SDR maksimumnya berapa ya kalau nilai tertingginya untuk SDR oh macam-macam ada yang dua ada yang macam-macam maksudnya skalanya kalau IPK itu paling tinggi saya enggak tahu coba misalnya apply ATE yang kita yang tadi apply thermal engineering pisa ini apply thermal engineering ATE apply thermal engineering ini di UK United Kingdom akhirnya ke 4 FDR berapa 78 78 macam-macam oh gitu kisatu ya walaupun kisatu jadi sesama kisiki itu kalau kuartu itu kan membagi 4 bagian tapi pada yang sejenis jadi belum tentu kisatu dengan kisua FDR lebih bagus yang kisatu belum tentu ini IG tech 0,4 kemudian kemarin Evi itu di kisatunya 0,4 tapi kisitu nya 0,5 yang ini gimana yang menghitung bisa 0,4 itu dia dapat oh semakin banyak yang mencitasi kalau ini dia murni dari citasi kalau yang ada penjelasan impact factor itu pengertinya sama juga dengan SDR ya pokoknya mirip gitu ini kan bisa-bisaannya si si mago semua gitu nah sekarang masalahnya kalau kamu harus kaitkan dengan naik pangkat kamu lihat aturan PAK yang baru makin ruwet jadi jangan salah dengan S1 baru aja ternyata SDRnya jelek ada SDRnya rendang itu di mana panggungnya di ada di di PAK angka kredit di di layan layan PAK dosen gitu angka kredit dosen baru 2020 tuh PDF yang mulai berlaku tahun 2 bulan apa gitu nah itu kamu harus ini jem juga gitu nanti iya bro saya mah di tempat biasa aja bro biar aman kalau baru kan ke AA kalau iya tapi artinya harus merencanakannya dari sekarang pokoknya ini di UI jadi ini sekarang jadi obok yang ada calon guru besar yang kemarin udah ini Q1 tapi SGR jelek-jelek jadi disuruh nambahin SGR di bawah 0,5 walaupun Q1 banyak tapi bisa dihitung misalnya kata-kata Q1 ada kalau dihitung dihitung tapi sebagai syarat jurnal internasional bereputasinya belum masuk dihitung bukan yang dihitung misalnya kamu punya 5 Q1 dihitung semua tapi tapi misalnya belum ada yang SGR di atas 0,5 belum belum disarat gitu sekarang gitu jadi ada tambahan syarat lagi walaupun 0,5 saya baru tahu kalau itunya harus 0,5 coba deh cari yang terbaru yang mana ya yang ini EDM kalau didikti aja kalau di apa didikti ini jangan 2019 di Padamoro buka ini dah buka WA ini Padamoro WA FT UPN disitu ada yang nge-share FT UPN nge-share nge-share siapa ya Bu Nasution oh Bu Ana ya ketik aja FT dulu FT UPNPJ UPNPJ oh ini ada oh yang pelaksanaan PO 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 ini kok nggak nggak terlihatan padamoro layarnya oh oh nge-share share screen ulang window nah ini FT 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 mana FT ketik aja di search FT ini ini atas atas yang ini ya ya itu yang ini saya coba download coba cari nah yang ini nah turun-turun terus turun-turun ada-ada 0,5 tulisannya ada-ada terus ini baca nih ketika seorang diusulkan ke lektor kepala ya baca aja nanti ada deh nih yang ini ya dengan masa kerja 8 tahun dalam jabatan akademik seorang ketika diusulkan ke LK dengan masa kerja kurang kurang 8 tahun sejak pengangkatan pertama dalam masa jauh maka karya ilmiah yang mengguni persyaratan 6-7 5 nah nih tabel ini nih tabel yang nomor 3 kita berarti mengacu ke undang-undang nomor 12 iya kita nomor kamu di tabel 6B diubah menjadi tabel 6B ini kan iya jabatan asisten ahli kolektor kepala jurnal internasional berreputasi minimal 2 buah lektor kepala ke profesor oh ini kamu lompat ini ini yang lompat-lompat ini tapi kan tabelnya tetap pakai yang ini Pak pakai itu ya iya tabelnya tetap pakai yang ini 0,5 lah pokoknya karena kita rumpunya sains kan 0,5 0,5 ini oh dia pengindeknya WOS kalau WOS ini kan web of science kalau ini skopus lebih lebih tinggi berarti ya web of science ya ya itu sih lembaga pemerintinya aja keindeksing kan kayak ranking ada yang versi QS versi THB gitu aja iya iya kayak gitu asisten ahli kelektor nih kalau saya di posisi kan itu kan gak loncat ke jabatan oh berarti lektor ke lektor kepala cari aja lektor oh ini gak ada lagi lektor ini lektor ke guru besar ya itu yang loncat ke jabatan lektor kalau pada mora sekarang lektor berapa lektor 200 lektor 200 iya kalau naik lektor kepala kan minimal kan jadi 400 ya 400 berubah lagi 400 lektor kepala 400 bukan ya lupa saya sih ya pokoknya gini lah intinya kamu kalau nulis paper sekarang dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada jangan sampai kita punya manusia bagus punya ini kemudian salah masuk akhirnya kita nyesel gitu iya salah jadi harus diiniin dulu ya kan kayak misalnya ini ada ya misalnya poin 6 deh poin 6 iya kan kayak gini ada jurnal internet indeks pada database di luar kopus atau web science kemudian ada yang sudah terminate dan sebagainya itu ada hitungannya tuh makanya hati-hatilah kalau saya dipahami kemudian ada pertanyaan lagi gak ya kalau ke guru besar itu apakah perlu ada S2 di institusi di apa di kampusnya itu karena di UPA belum ada S2 jadi sekarang itu kalau gak salah kalau mau ke guru besar dia tuh harus udah bimbing S1 berapa S2 berapa gitu kalau S2 waktu itu saya terambil tapi waktu masih di Pancasila apakah itu masih bisa di diakui atau saya gak tahu tapi ada deh kalau gak salah dia gak cuma syarat jurnal tapi jumlah bimbingan S1 itu kalau gak salah berapa puluh gitu sudah membimbing berapa puluh gitu ada tuh di atas tadi tuh di nomor 1 coba lihat berapa nomor 1 yang 1 pokoknya ruwet deh turun kalau gak salah 80 deh 80 ya 80 orang 80 mahasiswa ini kan dari lektor kepala orang lektor kepala pengangkatan jabatan dari oh ini yang naik terus nah ini dia harus bimbing sedikit 40 nih tuh yang mana di kalimat mana 2 2 melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 40 angka kredit oh itu ini angka kreditnya jumlah mahasiswanya ada oh gitu jumlah mahasiswanya deh nah ketahuan kan pembimbing kan setara 1 SKS jadi kalau 40 angka kredit ya berarti 40 mahasiswa iya ya gitu mahasiswa nah ini setara 80 nih yang 80 akak kredit 80 mahasiswa 80 kan kita banyak bimbingan satu bimbingan itu kan satu SKS tapi kan ini tidak cuma ini tugas akhir KKL KKN PKL magang di gabung bukan bukan 80 hanya tugas akhir bukan tapi kan kalau yang kayak PKL magang kredit mahasiswa ini kan 0,0 kan kreditnya hitungannya kamu bisa kalau bimbing misalnya KKN satu grup 10 orang dapat berapa kreditnya kan gitu jadi dari jumlah mahasiswanya akan lebih banyak untuk satu SKS satu kredit dibanding dengan bimbing skripsi ya satu kredit ya satu mahasiswa kan gitu aturannya bertambah berarti dari oh iya makin susah waktu itu saya pernah ingat waktu di Pancasila saya pernah ketemu dengan jangankan itu beberapa calon guru besar di FT yang udah masukin akhir tahun lalu ini lagi kejar-kejaran supaya masih bisa diproses dengan aturan yang lama nah itu kalau gak salah ada ada batas waktu kapan kalau misalnya dia waktu itu masih belum terlampaui masih pakai aturan yang lama tapi kalau itu udah lewat udah pakai aturan yang baru jadi harus melengkapi aturan baru administrasi harus udah yang pakai 80 gitu-gitu padahal kan aturan itu kan istilahnya ya gimana ya gak gampang gitu ya dia sekarang sedang dalam proses kesulan di tengah jalan kalau ada aturan baru kalau di mesin itu yang udah pengalaman terpundak-pundak cukup lama gara-gara aturannya berubah setiap 6 bulan itu Pak Nasruddin proses guru besarnya hampir 3 tahun hampir 3 tahun iya waktu dia masukin pertama udah direview disuruh ngelengkapin ini lagi dalam proses ngelengkapin aturannya jadi nambah lagi ada ada wawancara gak kalau waktu direview maksudnya datang ke atau hanya mengumpulkan berita dari review ini aja dari review apa istilahnya apa namanya desk evaluation gak pakai gak pakai wawancara tapi ya gitu harus dikaitkan dengan apa namanya kenaikan pangkat makanya kembali ke tadi saya bilang kamu nanti kalau ini udah kelar ini kan tinggal sedikit lagi ini manuskripnya pilih pilih jurnalnya yang yang membuat persyaratan ke elektor kepala gak ter gak terhambat gitu iya seperti itu Pak Ridho itu pernah ngasih tau jurnal yang yang apa sih case study in thermal engineering ya coba apa case study kalau yang kemarin itu kan saya udah cari tuh yang case study thermal engineering itu saya lacak dia gak ada ini apa skopusnya coba coba enggak masalah yang penting kan gak harus skopus itu bisa web of science jangan-jangan deh esta case study of jurnal case engineering nah ini dapat itunya url-nya kemudian saya cari pengindeks indeks-indeks abstrak nah ini abstrak indexing lalu nah itu ada web of science nah web of science nah web of science itu melihatnya dimana itu untuk misalkan satu apa di simalgo juga iya kalau kelirinit kalau kelirinit kemana kelarifet 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 analyzes berarti dia tndk router ya thompson router iya thompson router ngebukai di di klik aja kelarifet kelarifet oh lah tri fire enggak pakai rumput oh nih kelarifet vvv ewe vv oh v at vv analitik analitik ini ada menjelaskan web of science coba di search aja langsung tuh nama papernya oh nama publishernya search enggak di kelarifet iya di kelarifet 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 enter 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 jangan jangan bentuk segit enter jangan itu di enter udah udah di enter enggak keluar enggak keluar tunggu lagi lagi ini ini kelarifet kelarifet analitik Chinese susah nih kalau punya thompson router karena kita kebiasaan skopus jadi gini bro tapi yang jelas sgr-nya aja lihat sgr-nya kelihatan ini punya thompson router pada murah kita bisa tahu angka 1 kalau di sana kan jelaskan angka 1 yang untuk web of science melihat angka 1 satunya itu gimana caranya apa ingin ya enggak dari sgr aja kamu lihat itu masuk ya nanti kan kelihatan dibawahnya saya baca aja oh di sgr 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 enggak kayak ini kan bro coba aja enggak dia ada ada coba ada enggak coba cari di sini ada itu ada cuman yang coba yang lihat web of science angka 1 itu kan tadi kan sgr kalau web of science itu enggak keluar berarti di sini enggak berarti begini mengacunya kalau tadi kan di sini kan 0,5 kalau ini 0,9 berarti udah di atas 1 ya itu urusan nanti tim penilai aja yang penting kan dari skornya lolos skornya kan 0,96 0,96 0,5 aja nilainya 1 berarti kalau 0,96 atau lebih atau koma berapa gitu mungkin belum hitung kalau ini kalau ini sgr jurnal atau jif clarifat analytics coba jir jif 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 web jif web of science kode fit analytics bawahnya itu kan jurnal citation report oh ini masuk ke kaos korea library kalau ini ini universitas kita jurnal jurnal clarifat analytics kan yang ini tadi yang dibawahnya lagi yang ini nah ini kan clarifat dot com itu ini ya tadi ini iya iya yang tadi coba klik searchnya searchnya misalkan case tadi ntar ntar di enter ini case tadi thermal engineering ini itu berapa halaman sih mungkin ada kali di dalamnya banyak ada 9 halaman harus buka satu-satu iya soalnya dia enggak enggak ini coba misalkan kalau ini dibuka misinya coba ntar saya tanya untuk gampang kalian lihatnya gimana kalau nilai di WOS COVID-COVID ini ya gitu aja jadi tolong Pak Ridho nyaranin ke jurnal itu karena dia lihat FGR-nya dan bagusnya case tadi itu memang dia langsung ada ada projek gitu kayak kamu kan jet sintetik untuk elektronik cooling gitu jadi semacam studi kasus gitu atau kalau kamu mau cari-cari yang lain silahkan di Springer juga ada eksperimen include coba deh eksperimen include masuk SIMAGO atau masuk WOS atau masuk SCOPUS eksperimen include experiment wah itu susah itu bro coba ini tidak iya coba lihat oke ini ini bukan bayarnya mahal enggak tahu ini 125 euro 1 euro berapa itu subscribe itu subscribe itu saya ingat saya sampai 2.000 atau 3.000 euro gitu oh iya ini mahal ya mahal ya mahal kemarin si Evi itu jurnal Q2 aja tahu enggak berapa 18 juta bukan bukan open jurnal juga tapi bagus open akses iya mahal atau atau gini aja nih prof saya tawarin aja tawarin memang kan kita boleh kirim sekali dua ya prof enggak boleh enggak boleh maksudnya coba saya kirim dulu ke tempat saya kalau kerizik enggak apa-apa juga kan dia cepat tuh prof ininya responnya itu pakai jalur saya soalnya saya juga lagi masukin dua paper nih ke tempat biasa oh gitu biar dirapiin cantar saya rapiin formatnya saya submit ke tempat saya gitu kayaknya sih masuk sih bro iya coba kamu masukin ijair deh ijair gantiin aja ganti ganti layar ya iya eh saya pakai tab pada oh pakai tab pakai tab share screen bukan jadi sama aja saya ketiknya nggak bisa soalnya harus pada mora yang saya script international ijair oh ij ijair air air space ijair tuh ada jair nah tuh yang gini kok air space ijair yang punya yang punya kamu apa namanya iri AC oh iri AC sorry apa iri AC tulisannya iri AC iri AC ijair yaudah 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 gitu aja Rai nah udah tuh udah paling atas yang ini udah itu udah itu diri AC udah kayak jualan berarti ya komentar ekonomi apa ekspres cuma reviewnya aja reviewnya cepet iya udah kayak jualan jadi sebenarnya kalau untuk memenuhi hibah QQ tinggal cari Q2 kita Cuma kan sayang ini sekalian buat kamu naik tangkat saya mikirnya begitu udah kesini aja Bro saya yakin lah kalau ini enggak ada murai gimana ya semuanya gimana ya enggak masalah yang penting ya ini kan kalau secara administrasi kan mencukupi nih Iya ini kan Ki satu aerospace cuman ada kata aero ini tapi saya takutnya khawatirnya namorin guri aja bilang salah kabar nanti Coba lihat itunya deh keterangan keterangan itunya ceritanya ceritanya nggak nggak ke bawah aja ke bawah ke bawah aja ke bawah nah ini kan ada scoop ada jurnal ini topik transfer nggak masih perpindahan panas ini nih nah ini di internasional peribu jurnal dan topik Oh enggak ada situ aerosinamika tidak dynamic nah nggak ada masalahnya iya iya nggak ada ya itu dikomentarin salah kamar kalau kalau saya bahasanya nama-nama judulnya kalau nanti yang yang eh si bimbingan saya yang reta api cepat masuk sini bisa semua ya bisa ada korelasinya dengan air dynamic nya kalau ini ya kecuali punyanya parusan parusan kan jet sintetik tapi dia pasang di di mobil-mobil apa mobil Avanza apa namanya mobil body body kalau menurut saya ini Ki satu udah udah murah meriah iya gampang bro ini kalau ini kalau yang ini berapa yang mana bro ireme yang review of Mechanic Regenering coba dah pada mora ke atas nih di ke atas lagi ke atas nah itu kan ada yang di kotak merah itu ada other jurnal jurnal lain turun-turun gitu nah itu nomor dua ini ya ini yang biasa nih Pak ini udah pernah masuk nih ke sini Iya tapi sekarang sih berapa dia tiga Oh masih Q3 dulu kedua aku pernah kedua Iya turun berarti saya masukin ini waktu sama siapa ramah Rico enggak soalnya gini saat keempat dulu ini ya mechanical engineering itu kan luas gitu tapi kalau udah airspace kecil gitu makanya itu relatif terhadap komunitasnya gitu relatif terhadap komunitas Iya jadi komunitas airspace kan enggak banyak gitu jadi kalau aku misalnya bilang jurnal of mechanical engineering bukan banyak bidangnya macam-macam gitu kalau airspace kan cuma airspace itu aja kurang spesifik jadinya pro-apply transfer kayak gitu ya kayak gitu makanya eh kayak sekarang nih kita juga ngeliat eh untuk calon promoter pnbc juga nggak cuma sekedar dia misalnya h-index aja kemudian kiri-kiri ini tapi dilihat juga dimana ininya kan jadi misleading saya udah ingetin kiki itu bisa misleading kalau misalnya kita ngeliatnya hanya satu itu aja iya 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 seperti itu jangan lupa selamat menikmati